Intro Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Haji Muhammad Yamin menyebutkan Kajian yang diinginkan harus lebih efisien terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Bagaimana kajian yang diinginkan? Menurut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin H.M. Yamin, politisi Partai Gerindra ini menyebut Pemko bisa memberikan kajian akademis mana di antara dua sistem tersebut yang lebih efisien terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Beberapa waktu lalu menurutnya telah disampaikan ada 46 unit yang akan disewa oleh bagian umum untuk pejabat Pemko Namun sejauh ini jelas politisi Gerindra ini baru wali kota dan wakil wali kota yang sudah menggunakan mobidinas dengan sistem sewa dan dananya sudah dianggarkan dalam APBD perubahan lalu Sedangkan Dewan hingga kini belum menerapkan sistem tersebut Semua masih menggunakan uang transport Nah jadi kemarin disampaikan ada sekitar 46 unit yang akan disewa rentalkan oleh bagian umum Itu yang diusur sekretariat saja mbak? Ada seluruh dinas, seluruh bagian malasin pemerintah kota Dan kami mengembalikan anggarannya sangat segat Begitu fantastis kan? Jadi sangat fantastis Jadi sehingga kami masih ingin mengaji bahwa Kan saat ini yang berjalan Kepala daerah Wakil kepala daerah Wali kota dan wakil wali kota kan sudah melaksanakan yang namanya sistem rental Sistem sewa di perubahan kemarin Oke kita jalankan dulu ini kepala daerah Kita melihat ini apakah ini menjadi efisiensi Apakah efektif apakah tidak Nah di perubahan Di murni juga akan disampaikan lagi Akhirnya kita masih menunggu kajian Berarti Dewan kataan abangnya? Sampai sekarang kawan-kawan di Dewan tetap aja Seperti yang namanya uang operasional transport Terkait hal itu sekali lagi HM Yamin menegaskan Untuk bersama-sama menunggu kajian dulu Baru bisa disepakati bersama Apakah nanti sistem rental atau beli Rizna Bajar TV Terima kasih